Di sini, Xiao Chang merasa Ling Bu Ye sangat sungguh-sungguh mencintainya, yang pada akhirnya ia pun bersedia menikah dengannya. Sang Kaisar menjadi sangat bahagia. Kedua orang tuanya di sana tidak bisa berbuat apa-apa karena keputusan berada di tangan Xiao Chang. Di balik tirai, Putri Yu Chang mendengarkan semuanya itu dan menjadi sakit hati. Dan ia pun tiba-tiba pingsan di tempat. Keesokan harinya, Ling Bu Ye bersama Xiao Chang menghadiri undangan Lu Yao yang hendak melangsungkan pertunangan kembali dengan Zhong Jun. Di sana semua bangsawan beserta Putri Sang Kaisar juga menghadirinya. Melihat Xiao Chang juga hendak menikah nantinya dengan Ling Bu Ye, Lu Yao sedikit bersedih dan mengucapkan selamat. Sesaat, Zhong Jun ingin berbicara sebentar dengan Xiao Chang. Di sana ia mengucapkan terima kasih. Berkat dirinya, sekarang ia bisa bertunangan kembali dengan Lu Yao. Dan apa yang pernah ia lakukan di masa lalu, Zhong Jun meminta maaf kepadanya. Dengan berlapang dada, Xiao Chang memaafkannya. Dan ia juga turut bahagia atas hubungannya dengan Lu Yao. Setelah itu, Xiao Chang kumpul bersama wanita bangsawan dan Putri Kaisar. Ia pun duduk di sebelah kiki bersama Yang Yang. Lagi dan lagi, Melati yang merasa dirinya Putri Sang Kaisar yang memiliki status tertinggi dengan seenaknya menghina Xiao Chang. Dan menuduhnya merebut Ling Bu Ye dari Putri Yu Chang. Kiki yang berada di sana membalas perkataannya dengan berkata, Melati seperti anjing gila yang tidak ada kerjaan lain selain menghina orang lain. Wang Lian membela Melati dan mereka pun saling menghina satu sama lain. Sedangkan Xiao Chang memilih diam sedari tadi. Tak lama kemudian, Ling Bu Ye masuk ke dalam bersama pasukannya. Sontak semua orang terkejut dan ketakutan. Sementara ayahnya Lu Yao menjadi kesal atas perilakunya yang tidak sopan membawa pasukannya masuk ke dalam. Ling Bu Ye menjawab, kemanapun ia pergi, pasukannya akan selalu mengikutinya. Lalu ia pun menghancurkan pembatas antara wanita dan pria sambil memarahi sikap Melati bersama Wang Ling yang mencoba menghina dan membuli calon istrinya. Sementara ayahnya Setelah itu, Ling Bu Ye langsung bertanya siapa dari mereka yang berani menghina Xiao Chang. Seketika semua wanita bangsawan di sana ketakutan dan menjawab tidak akan berani melakukannya lagi. Setelah mendengarkan hal itu, Ling Bu Ye pergi dari sana. Bukannya senang, Xiao Chang justru merasa semakin tertekan atas apa yang dilakukan oleh Ling Bu Ye barusan. Di sisi lain, Ratu Ru Yang menemui suaminya. Bisa dikatakan ia bersama suaminya ini adalah bibik dan pamannya Sang Kaisar. Di sana Ratu Ru Yang memaksa suaminya untuk menemui Kaisar supaya membatalkan pernikahan Ling Bu Ye bersama Xiao Chang. Karena suaminya ini merupakan pamannya Sang Kaisar. Tentu saja suaminya ini tidak mungkin bisa melakukan itu. Meskipun ia pamannya Kaisar, namun Kaisar adalah pemimpin negara. Apapun keputusannya, tidak ada satupun orang yang bisa melanggarnya. Putri Yu Chang lalu marah kepada kakeknya ini yang tidak berguna sebab tidak mau membantunya untuk bisa menikahi Ling Bu Ye. Seketika Sang Kakek langsung menamparnya akibat kurang ajar kepada orang tua. Ia pun sudah muak terhadap cucu dan istrinya saat ini dan berniat ingin berpisah dengan mereka saja. Ratu Ru Yang memukulnya karena telah berkata seperti itu. Sementara itu, Xiao Chang bersama keluarganya yang dikala itu sedang makan, tiba-tiba didatangi oleh Ling Bu Ye lengkap bersama pasukannya. Seketika mereka pun berhenti makan. Karena kehadiran Ling Bu Ye bukan seperti ingin bertamu, melainkan seperti ingin berperang. Lalu ia pun masuk ke dalam sambil berkata kedatangannya hanya ingin lebih dekat dengan mereka. Ling Bu Ye lalu disuruh makan bersama. Dan sesaat suasana yang tadinya adem-adem saja berubah menjadi tegang akibat kehadirannya. Ling Bu Ye tentu saja merasakan hal itu. Lalu ia pun bercerita untuk mencairkan suasana. Yang dimana ceritanya itu ia dapati oleh si Gendut, anak buahnya sendiri yang menceritakan kepadanya. Dan ia ceritakan ulang. Bukannya terhibur, mereka semua justru semakin tegang. Sebab inti dari cerita itu mengenai pembunuhan satu keluarga. Alhasil, Xiao Chang beserta keluarganya menganggap Ling Bu Ye sedang mengancam mereka. Padahal Ling Bu Ye tidak bermaksud seperti itu. Di saat suasana semakin lama semakin tegang, si nenek datang ke sana. Dan merasa senang calon menantunya datang berkunjung. Singkatnya, Xiao Chang bersama ayah dan sepupu-sepupunya pulang dari pasar. Saat hendak masuk ke rumah, pasukan banyak sekali yang berjaga. Yang dimana itu perintah Ling Bu Ye untuk menjaga rumah mertua calon istrinya. Mulai dari sinilah kehidupan keluarga Xiao Chang mulai berubah 360 derajat. Xiao Chang yang masih tertidur langsung dibawa oleh Ling Bu Ye ke halaman belakang. Dan terlihat ia melatih seluruh keluarganya seperti mendidik pasukannya sendiri. Hal itu ia lakukan supaya mereka semua memiliki bela diri yang dapat menjaga diri mereka masing-masing apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Terlihat mereka semua sangat tersiksa. Di sini Ling Bu Ye berniat baik, namun sayang caranya yang salah. Oh, saya harus menjaga diri yang tidak diinginkan. Harus menjaga diri maka LABH KAMU Setelah selesai bau latihan, mereka selesai itu. Semua pun kelelahan. Bahkan Xiao Chang tangannya tidak berhenti bergetar. Penderitaan mereka belum berhenti sampai di situ saja. Saat di malam hari mereka tidak bisa bergerak bebas karena pasukan Ling Bu Yi sudah berjaga di rumah mereka. Xiao Chang menganggap hidup mereka sudah seperti di penjara. Alhasil secara diam-diam ia pun keluar melompati tembok dan pergi ke rumah Kiki untuk menginap. Di sana mereka pun minum-minum sampai mabuk berat. Setelah mereka mabuk berat Kiki sudah tepar. Xiao Chang berhalusinasi melihat Ling Bu Yi berada tepat di depannya. Ia pun menampar dan mencubit pipinya. Hal itu membuatnya merasa aneh karena seperti kenyataan. Ternyata memang benar Ling Bu Yi berada di sana dan membawanya pulang ke rumah. Dalam keadaan mabuk Ling Bu Yi menggendongnya. Yuan Yi ibunya itu memarahi Ling Bu Yi karena mereka belum menikah namun sudah sangat dekat. Ling Bu Yi menjawab bukan ia yang tidak mau melepaskannya. Tetapi Xiao Chang sendiri yang tidak ingin melepaskan dirinya. Melihat hal itu Yuan Yi langsung terdiam dan meminta maaf. Xiao Chang lalu teriak-teriak seperti orang gila yang membuat kedua orang tuanya merasa malu. Hingga keesokan paginya ia yang telah sadar merasa heran kenapa bisa berada di kamarnya sendiri. Karena tadi malam ia di rumah Kiki. Tak lama kemudian Ling Bu Yi datang ke sana untuk memberikan sup hangat agar menghilangkan bekas mabuknya semalam. Ia juga memberikan arak khusus. Sebanyak apapun ia minum tidak akan mabuk. Xiao Chang menolak semua barang pemberiannya sambil berkata kalau mereka tidak sejalan. Ling Bu Yi seperti mengatur kehidupannya beserta keluarganya. Ia yang terbiasa hidup bebas sangat tidak menyukai perlakuan Ling Bu Yi kepadanya saat ini. Tentu saja Ling Bu Yi meminta maaf. Ia pun menjawab selama ia hidup tidak pernah mendapatkan kasih sayang ataupun didikan dari orang tua yang ia tahu hanya berlatih bela diri dan berperang. Apabila apa yang ia lakukan membuat Xiao Chang tidak nyaman ia bersedia mengubah sikapnya dan belajar menjadi pria yang disukai olehnya. Mereka pun sesaat bertengkar dan Xiao Chang tak sengaja berkata kehidupan yang ia sukai adalah hidup tanpanya. Seketika Ling Bu Yi langsung terdiam. Merasa kecewa melihat sikapnya ia pun pergi dari sana sambil berkata Ling Bu Yi tidak akan mengganggu hidupnya lagi. Setelah itu Xiao Chang merasa bersalah mengenai apa yang ia ucapkan barusan. Lalu ia pun melambun di kamarnya. Pelayannya bercerita di saat tadi malam Xiao Chang yang mabuk berat Ling Bu Yi yang menjemput ia di rumah Kiki dan membawanya pulang ke rumahnya. Tidak hanya itu muntahnya juga dibersihkan oleh Ling Bu Yi dan tidak tidur semalaman untuk menjaganya. Mendengarkan semuanya itu Xiao Chang semakin merasa bersalah kepada Ling Bu Yi atas sikapnya barusan. Di saat hendak keluar ia melihat sepatu yang sangat cantik. Pelayannya menjawab itu buatan dari Ling Bu Yi yang berburu ular di hutan. Dan kulitnya dibuatkan sepatu untuknya yang bisa dipakai musim dingin ataupun musim panas. Setelah itu kedua orang tuanya mencoba menasehatinya. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Bahkan kedua orang tuanya di saat dulu juga saling berselisih satu sama lain. Alhasil Xiao Chang mulai sadar setelah mendapatkan wejangan dari orang tuanya. Ia pun keluar untuk merenungi kesalahannya. Sambil mengingat perhatian dan sikap baik dari Ling Bu Yi terhadapnya yang selalu melindunginya. Sang ibu juga sempat berpesan bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan orang yang menyayanginya. Sebab waktu tidak akan bisa diputar kembali. Ibu ya. Setelah mengingat semuanya ia pun sadar hatinya saat ini sebenarnya sangat menyayangi Ling Bu Yi. Ia pun segera keluar menemui orang tuanya dan berkata ia ingin secepatnya menikah dengan Ling Bu Yi. Di waktu bersamaan Ling Bu Yi merasakan seperti ada seseorang yang datang ke rumahnya. Ternyata itu adalah Han Wu yang diserang oleh pasukan yang tidak dikenal. Ia pun segera menghabisinya. Di saat tersisa satu orang lagi Han Wu menghentikan Ling Bu Yi agar tidak membunuhnya. Ia ternyata sengaja mengumpan pasukan itu untuk mengikutinya sejak awal. Dengan begitu mereka bisa mengetahui siapa dalang dibalik ke hancuran Kota Gu. Saat ditanyai siapa yang menyuruhnya, tiba-tiba pria itu membunuh Han Wu menggunakan jarum beracun. Alhasil Ling Bu Yi segera membunuhnya di tempat. Sayangnya di sini Han Wu tidak terselamatkan. Lalu keesokan harinya ia melihat jarum beracun itu yang digunakan pria tadi malam. Ia pun sadar jarum beracun itu berasal dari negara mereka sendiri. Bisa dipastikan dalang dibalik semuanya ini merupakan orang-orang dari negara mereka. Salah satu anak buahnya berkata, kalau tidak salah, Sang Kaisar mengutus bala bantuan untuk membantu Kota Gu. Dan orang itu adalah kakaknya Selir Yu. Selir Yu merupakan istri kedua dari Sang Kaisar saat ini. Lalu kita diperlihatkan Kaisar sedang bersama dengan Selir Yu. Sedikit info, Selir Yu memiliki sifat yang tegas, tidak pilih kasih. Yang salah tetap ia salahkan. Apabila benar, akan ia lindungi dan bela mati-matian orang tersebut. Meskipun karakternya keras, ia sangat baik hati kepada semua orang. Ternyata Selir Yu merupakan istri pertama Kaisar, bukan istri kedua. Namun ia tidak ingin menjadi Permaisuri. Padahal sebelumnya Kaisar menunjuknya. Maka dari itu, Permaisuri saat ini bukan dirinya. Kaisar selalu bertanya akan hal itu, kenapa menolak menjadi Permaisuri. Namun di sini, Selir Yu tidak pernah memberikan alasannya. Mereka berdua ini telah bersahabat sejak kecil. Di saat Kaisar naik tahta, Selir Yu segera ia nikahi. Di sisi lain, Xiao Chang menemui Ling Bu Yi. Ia pun meminta maaf atas sikapnya kemarin. Ia berbicara seperti itu karena emosi saja. Kini ia sudah sadar. Sebenarnya ia sangat mencintai Ling Bu Yi. Dan tidak ingin membatalkan pernikahan mereka. Mendengarkan hal itu, Ling Bu Yi menjadi senang. Ia berjanji akan menuruti segala keinginannya. Dan berubah seperti apa yang ia mau. Namun Xiao Chang tidak menginginkan hal tersebut. Ia mau Ling Bu Yi tetap menjadi dirinya sendiri. Singkatnya, Xiao Chang saat ini akan belajar etika, tata kerama, di istana. Yang langsung diajari oleh Permaisuri. Ia juga akan diajari cara membaca dan menulis. Hal itu dilakukan Permaisuri karena begitu sangat menyukainya. Saat di malam hari, Ling Bu Yi mengajak ia ke suatu tempat. Di sana mereka bisa melihat pemandangan yang sangat indah. Sejak kecil, Ling Bu Yi sering datang ke tempat itu di setiap malam harinya. Tak lama kemudian, datang pasukan ke sana. Karena mengira mereka adalah penyusup. Saat melihat Ling Bu Yi, mereka pun balik ketakutan. Di hadapan pasukannya sendiri, ia pun mencium kening Xiao Chang. Yang membuat Xiao Chang langsung terdiam. Alhasil, saat kembali ke rumah, Xiao Chang menjadi sangat senang bukan main. Ia pun terus mengingat kejadian tadi yang membuatnya merasa malu. Tak sengaja, kakak sepupunya datang ke sana dan melihat ia seperti orang gila. Selalu tersenyum sendiri. Lalu saat di pagi buta, pelayan membangunkan Xiao Chang. Secara pribadi, Ling Bu Yi mengantarnya ke istana untuk belajar bersama Permaisuri. Dan hari-harinya pun dihabiskan untuk belajar bersama Permaisuri di istana. Tidak hanya itu, di sela-sela waktu kosong, Xiao Chang juga membuat beberapa barang unik dan diberikan kepada Permaisuri sebagai tanda terima kasihnya. Lalu, ia juga sering meminjit Permaisuri karena mudah kecapean. Lalu, sesaat mereka tak sengaja mendengarkan suara keributan dari arah luar. Ternyata itu adalah ibunya Wang Ling yang sedang ditahan oleh pelayan akibat memaksa masuk untuk bertemu dengan Permaisuri. Permaisuri yang melihatnya menyuruhnya untuk masuk ke dalam dan berbicara secara pribadi di kamarnya. Sedikit info, ibunya Wang Ling ini merupakan adiknya Permaisuri. Alasan ia datang ke sana karena marah kepada kakaknya yang sudah hidup enak di istana dan tidak memperdulikan ia dan keluarganya lagi. Yang pada intinya sih, adik Permaisuri ini sedang kekurangan uang. Permaisuri menjawab, ia selalu memberikan uang kepadanya namun kenapa sekarang masih meminta lagi. Adiknya menjawab, uang yang ia berikan tidak cukup dan saat ini ingin meminta lebih. Di sana Permaisuri tidak ingin berdebat dengannya dan memilih mengalah. Xiao Chang tidak ambil diam dan segera masuk ke dalam untuk melawannya agar melindungi Permaisuri. Mereka pun akhirnya berdebat satu sama lain. Melihatnya sangat berani melawannya, adik Permaisuri ini menghina Xiao Chang dan berkata ia merupakan gadis kampung yang hanya akan menikahi Ling Bu Yi. Sedangkan Ling Bu Yi bukan siapa-siapa di istana, melainkan Ling Bu Yi merupakan anak dari seorang wanita gila. Xiao Chang yang menikahinya tetap tidak menjadi apa-apa di istana dan tidak memiliki status tertinggi seperti dirinya yang merupakan adik Permaisuri. Tanpa sadar, ia yang berbicara seperti itu, Sang Kaisar bersama Ling Bu Yi berada di luar. Tentu saja Ling Bu Yi menjadi emosi mendengarkannya, namun terus ditahan oleh Kaisar supaya tidak bertindak terlebih dahulu. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam untuk menghentikan perdebatan tersebut. Kaisar langsung mengusir ia dari sana dan tidak usah kembali lagi. Awalnya adik Permaisuri ini tidak mau pergi, namun Ling Bu Yi segera mengancam. Ia tidak akan sega-segan membawanya ke penjara dan dihukum sesuai peraturan negara apabila tidak mengikuti perintah Kaisar. Mendengarkan hal itu, ia pun ketakutan dan pergi dari sana. Singkat cerita, Xiao Chang yang hendak pulang ke rumahnya sesaat dihentikan oleh Mawar. Ia adalah putri Sang Kaisar, anaknya Seliryu. Mawar sama jahatnya seperti Melati, yang selalu menyiksa Xiao Chang yang tidak pernah menyukai kehadirannya di istana. Namun, Mawar lebih parah. Tidak seperti Melati, ia tidak segan-segan main fisik. Tangan Xiao Chang ia injak, bahkan menyuruh pelayannya untuk menampar Xiao Chang. Hal itu diterima oleh Xiao Chang tanpa melawan. Tak lama kemudian, istrinya putra mahkota segera melerai dan membela Xiao Chang karena kasihan melihatnya. Mawar yang melihat mereka berdua lalu menghinanya dengan berkata terdapat dua orang gadis kampung, satunya calon istri Ling Bu Yi, satunya lagi istri dari putra mahkota. Setelah berkata seperti itu, ia pun segera pergi. Bukan Xiao Chang namanya kalau tidak balas dendam. Meskipun ia diam sedari tadi, namun ia sudah merencanakan balas dendam kepada Mawar. Setelah itu, istrinya putra mahkota ini membawa ia ke kamar untuk mengobati tangan Xiao Chang yang terluka. Di sanalah, ia bercerita alasan Mawar melakukan ini semua kepada Xiao Chang karena Mawar di saat dulu sangat menyukai Ling Bu Yi. Namun cintanya selalu ditolak. Hingga pada akhirnya, Xiao Chang datang ke istana menjadi calon istri Ling Bu Yi. Hal itulah yang membuat Mawar menjadi cemburu dan marah. Kepada Xiao Chang, ia juga berkata untuk tidak takut kepada orang-orang di istana. Apabila ditindas seperti tadi lagi, Xiao Chang harus melaporkannya kepada Ling Bu Yi agar mendapatkan perlindungan. Tak lama kemudian, Ling Bu Yi bersama putra mahkota datang ke sana. Melihat tangannya terluka, sontak membuatnya sangat terkejut dan bertanya kepada Xiao Chang siapa yang telah melakukannya. Namun, Xiao Chang tidak mau menjawab dan berbohong kalau ia terjatuh. Dan istri putra mahkota ini telah mengobatinya barusan. Singkatnya, semua anak sang kaisar dikumpulkan di sebuah tempat. Begitu juga dengan Ling Bu Yi berserta Xiao Chang. Acara itu dibuat oleh kaisar untuk mendoakan sekaligus memberikan penghormatan kepada pamannya Ling Bu Yi yang telah meninggal tepat 15 tahun lamanya. Pamannya Ling Bu Yi adalah jenderal tertinggi negara. Sekaligus, satu-satunya orang yang membuat negara Ruyang bisa menjadi seperti ini. Tentu saja kaisar tidak akan melupakan jasanya. Tak lama kemudian, Ratu Ruyang, bibiknya kaisar datang ke sana. Ia yang tidak diundang main asal duduk saja di sebelah kaisar. Lalu setelah itu, ia juga memojokkan Ling Bu Yi. Karena ia yang hendak menikahi Xiao Chang. Namun Xiao Chang tidak dibawa untuk menemui ibunya sendiri yang gila itu. Tentu saja Ling Bu Yi menjadi murka karena menghina ibunya. Bukannya takut Ratu Ruyang semakin menjadi-jadi. Ia pun berkata, seharusnya Ling Bu Yi meminta restu kepada ayah dan ibu tirinya. Bukan kepada ibunya yang telah gila itu. Alhasil upacara doa itu pun menjadi terganggu akibat kehadirannya. Tak lama kemudian, Selir Yu datang ke sana dan mengusir Ratu Ruyang akibat duduk di kursi miliknya. Ratu Ruyang seketika bergeser tempat karena pada awalnya ia memang tidak diundang. Melihatnya sudah kurang ajar kepada Ling Bu Yi, Selir Yu tidak ambil diam. Ia pun berkata, Ratu Ruyang tidak memiliki malu karena tidak diundang tapi main datang saja. Seperti yang Mimin katakan, Selir Yu orangnya sangat tegas dan baik. Yang salah tetap ia salahkan, namun yang benar akan ia bela mati-matian. Bahkan di sini, Kaisar bersama Permaisuri tidak ada yang berani kepadanya. Terlihat, Kaisar hanya tertawa di saat Selir Yu mempermalukan Ratu Ruyang. Di sana Ratu Ruyang tidak terima dipermalukan dan balik melawan. Dengan berkata, Selir Yu istri pertama Kaisar namun tidak menjadi Permaisuri. Selir Yu menjawab, ia merasa dirinya memang tidak pantas mendapatkan status Permaisuri. Dan Kaisar di saat dulu menunjuk dirinya namun ia yang sengaja menolak. Semuanya itu bukan tanpa alasan. Di saat dulu, Paman Ling Buyi adalah sahabatnya. Dan Paman Ling Buyi tewas demi negara Ruyang mereka. Tidak menjadi Permaisuri adalah salah satu bentuk penghormatannya. Kepada mendiang Paman Ling Buyi. Sesaat ia berkata kepada Ling Buyi, apabila terdapat seseorang yang mencoba menjelek-jelekkan Xiao Chang, Ling Buyi tidak usah memperdulikan orang tersebut. Yang di mana perkataannya itu ia tujukan kepada Ratu Ruyang. Ling Buyi seketika menerima wejangan darinya dan memberikan hormat.